Berbicara tentang, berbicara tentang izalah menghilangkan, najasah najis, menghilangkan najis, wabaya nuha, dan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. An-anas ibn Malik radhiallahu anhu qala. Dari An-anas putra Malik, semoga Allah meribuinya, dia berkata, Rasulullah ditanya tentang Khomer, menemang keras. Khomer itu tak lain dan tak bukan adalah minuman yang terbuat dari anggur. Maka kalau yang terbuat bukan dari anggur, itu bukan Khomer. Baru kemudian disebut Khomer juga. Karena ada faktor, bahasa teknis khusul fikirnya ada ilat. Apa faktornya memabukkan? Kalau begitu, apa bedanya, apa samanya? Bedanya kalau Khomer itu memabukkan dan kemudian haram. Namanya mansus. Mansus ada nasnya. Ada teknya. Itu namanya mansus. Haram dengan nas. Innam al-fadir wal-maisir wal-azlam wal-ansab-ritsun. Najis. Tapi gak disebut. Berm. Terus, apalagi air tebu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau umpamanya selain Khomer, perasaan anggur, ternyata memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memabukkan, baru tuh kategorinya Khomer. Haram. Haramnya namanya gair mansus. Tidak berdasarkan nas, tapi haramnya berdasarkan analogi. Kias. Karena memiliki kesamaan. Begian. Kata bahasa Al-Quran. Nah, Nabi suatu ketika ditanya tentang Khomer. Khomer. Minuman keras terbuat dari anggur. Yang bagaimana? Tata khizu kholan. Yang menjadi cukak, berubah. Menjadi cukak. Berubah menjadi cukak, ya berfungsi sebagai cukak. Khola. Kan ditanya-nya, bagaimana itu hukumnya? Nah, Nabi menjawab, tidak bisa berubah menjadi cukak. Artinya, tidak bisa yang haram jadi halal. Yang ada juga halal jadi haram. Bapak-Ibu punya cukak. Simpan di kulkas. Seminggu, dua minggu. Itu berubah. Berubah, kemudian memabukkan. Jadi Khomer. Jadi haram. Tapi kalau sebaliknya, tidak. Nabi ditanya tentang Khomer. Khomer yang dijadikan cukak. Cukak dalam artian tidak hakiki saja. Digunakan untuk sesuatu. Dan digunakan untuk sesuatu maksudnya tadinya haram jadi halal. Apa jawab Nabi? Tidak, tidak bisa. Akhrajahu Muslim. Wattur Muzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tur Muzi. Wa kalah hadisin Hasanun Sohih. Sohih. Hasan Sohih. Yang ketiga belas. Wa anhu. Ya ini an'anas. Soh lah. Dia berkata. Lama kana yaumu khaybar. Pada pertempuran khaybar. Amara Rasulullah SAW Abu Talha. Rasulullah menyuruh seseorang bernama Abu Talha. Panada. Lalu Abu Talha memanggil. Menyeru. An'allaha warasulahu yan hayanikum anluhumil humuril ahliyah. Fa'innaha ridsun. Mutafakun alaih. Jadi begini ceritanya. Abu Talha kasih tahu kaum. Orang-orang. Udah. Abu Talha ngasih tahu. Apa isinya. An'allaha warasulahu. Allah. Dan rasulnya. Yan hayanikum. Melarang kalian. An'luhumil humur. Luhum an. Luhum daging. Daging humur himar. Kuda. Al-Ahliyah. Kuda tertentu pada saat itu. Yang dikategorikan dagingnya haram. Saya enggak tahu persis. Mungkin nanti di sini ada penjelasannya. Ada kuda tertentu. Apa kuda nil. Apa kuda apalah. Enggak tahu. Fa'innaha. Kenapa haram. Dilarang makan dagingnya. Fa'innaha ridsun. Itu najis. Metafakun alaih. Pada catatan kaki. Nomor 22. Dalam hadis. Rasulullah. Mengatakan. Su'ila Rasulullah. S.A.W. An'il Khomri. Tentang Khomer. Itu sebelum. Setelah diharamkan. Ini kebelasan. Aibadatahrimiha. Kholan bifathil kha' watasdidil lam. Jadi kholan. Alhamid. Binal asir awil khomri. Alhamid artinya asem. Asem rasanya. Kecut. Kecut. Maka kholan. Kalau dalam terjemahan. Itu barangkali cuka. Cuka. Minal asir. Ternyata bukan cuka saja. Cuka biasanya kita terbuat dari apa? Air kelapa. Pas kelapa tua. Akhirnya disimpan. Lama. Oh mantap. Jadi cuka. Nah sebenarnya kholan disini adalah peresan. Bukan cuma dari kelapa saja. Air kelapa saja. Awil khomri. Malah bisa jadi dari khomer. Anggur. Ay. Maksudnya. Pertanyaan tadi. Hal ya juzu jaklul khomri kholan amla. Apa boleh? Menjadikan khomer itu sebagai cuka. Atau tidak. Fakola. La. Gak boleh. Jadi bukan bermaksud khomer disimpan terus berubah jadi cuka. Bukan. Tapi memfungsikan khomer sebagai cuka. Nah itu gak boleh. Tetap aja haram. Wannah yulit tahrim. Larangan ini menunjukkan haram. Wafihi dalil ala hurmati tahlilil khomri. Ini menjadi dalil haram. Menjadikan khomer sebagai cuka. Wa amma izasarat kholan binapsihi. Ada pun kalau khomer itu dengan sendirinya menjadi cuka. Karena satu dan lain hal. Terus dibuktikan secara ilmiah. Ini udah bukan khomer lagi. Ini cuka. Umpamanya begitu. Fakadikhtalahu fija wazihi wa hormatihi. Maka para ulama berbeda pendapat. Tentang haram dan halal. Boleh apa enggak? Walam yujad dalilun nahidun alal hurmah. Tidak dijumpai dalil nahidun. Yang mengatakan alal hurmah. Bahwa itu haram. Kalau jadi sendiri, komer jadi cuka. Gak ada dalil yang mengatakan itu haram. Kalau begitu, apa maknanya? Boleh. Wa maklumun anna syai'ah. Diketahui bahwa segala sesuatu. Yatagayyaru hukmuhu. Hukumnya menjadi berubah. Ba'dal istihalati. A'id tagoyyur. Setelah berubah. Berubah. Substansinya. Maka berubah hukumnya. Wal asru'al jawaz. Maka itu boleh. Dengan catatan. Berubah dengan sendirinya. Sudah paham. Sehingga persoalan seperti ini melebar kepada persoalan lain. Bukan cuma komer jadi cuka. Ada air kotor. Kotor berubah jadi suci, menyucikan, bersih. Berubahnya dengan sendirinya. Dengan sendirinya maksudnya alami, proses alami. Itu jadi suci. Di depan rumah kita dikomplek itu comberan itu. Kan diserap oleh tanah. Terus disedot pakai sanjo, pakai jet pump. Masuk ke safety tank. Eh ke safety tank. Ke torrent. Sudah. Dipakai apa enggak? Itu alami. Yang tidak boleh diproses kimiawi. Air comberan diproses kimiawi. Jadi bersih. Nah itu bukan alami. Itu yang tidak boleh. Iya. Jangan. Jangan pada mau. Kalau pump itu kan tidak pula. Dia di statuskan sebagai air mutanajis. Airnya suci, menyucikan. Cuma kotor. Terus dibersihin. Hukumnya suci, menyucikan. Iya. Oke. Mana dia. Ini dia. Yang 23. Yauma khaybar. Hadis 23. Ay ghozwah khaybar. Ghozwah peperangan khaybar itu terjadi setelah Fatuh Makkah. Wah khaybar baldah Syamali Al-Madinah. Wah khaybar adalah kota, tempat, sebelah utara Madinah, sejauh me'ah wa sab'in kilometer. 170 kilometer, sebelah utara Madinah. Kanat maskanul Yahud. Kanat maskanal Yahud. Tempat tinggalnya orang Yahudi. Di khaybar. Wawa qa'at ma'ahum hazihil ghozwah. Terjadilah pertempuran khaybar. Yang dikenal dengan pertempuran khaybar. Yaitu melawan Yahudi. Fil Muharram, bulan Muharram, tahun ke-7 Hijriyah. Ala Isri Sulhi Hudaibiyah. Setelah perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah. Tahun ke-6 Hijriyah, Nabi mau pergi haji. Umroh sampai Hudaibiyah dihadang oleh musyrikin Mekah. Oleh musyrikin Mekah. Akhirnya gak bisa masuk Mekah. Kemudian terjadi perjanjian namanya perjanjian Hudaibiyah. Maka kemudian pulang lagi ke Madinah. Tidak jadi Umroh. Baru atas dasar perjanjian itu. Tahun berikutnya diizinkan untuk Umroh masuk Mekah. Umroh masuk Mekah. Tahun berikutnya berarti tahun ke-7 Hijriyah. Maka Umroh Nabi pada tahun ke-7 Hijriyah disebut Umroh tul Qobok. Nah ini perang khaybar terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah. Satu tahun setelah Hudaibiyah. Waba'da fathih khaybar. Setelah kemenangan khaybar. Setelah kemenangan khaybar. Nabi menetapkan kepada mereka fiha di khaybar untuk mereka membayar. mengeluarkan pajak kepada kaum muslimin, bukan kepajak. Hak kepada kaum muslimin separuh. Separuh dari penghasilan pertanian dan buah-buahan. Nabi memerintahkan untuk menarik ketetapan itu. Kapan dia kehendaki. Somba ajlahum Umar radiyallahu anhu fi khilafatihi ila tima wa ariha. Kemudian apa ini coba dalam terjemahan ada enggak itu. Kemudian ajlahum Umar di zaman Umar. Umar ajlahum. Ajlahum menjelaskan sebenarnya. Memperjelas kepada mereka di masa khilafahnya ila tima apa ini ya coba. Pak Jamal ada terjemahannya enggak itu. Ila tima wa ariha. Apa itu? Ini ada penjelasan. Oh binatang ya? Kalau tadi kan di zaman Nabi hanya pertanian dan buah-buahan. Tetapi kemudian ditambahin oleh di zaman Umar. Yaitu binatang ya. Wa ariha. Sama lah binatang. Oke coba. Oke. Yan hayanikum bitasniatid domir lillah walir rasul. Yan hayan melarang. Siapa yang melarang? Yaitu Allah dan rasulnya. Melarang apa? Al-Khamr ya. Apa itu? Coba hadisnya. Oh humor. Humur. Iya. Oh jadi nyambung nih. Binatang. Di zaman Nabi separuh dari hasil pertanian dan buah-buahan itu menjadi hak kaum muslimin. Kedengerannya enggak enak. Padahal itu adalah konsekuensi logis bagi non-muslim yang tinggal di bawah kekuasaan umat islam. Sebanding dengan itu, seiring dengan itu, maka umat islam yang berkuasa dalam tanda petik menjadi bertanggung jawab, menjaga keselamatan non-muslim yang ada di bawah kekuasaan islam. Sehingga menjadi koedah umum bagi negara islam. Maka dia harus membayar pajak. Bentuknya masih sangat sederhana, yaitu separuh dari hasil pertanian, peternakan berikutnya di zaman Umar, itu dipertenakan juga. Nah mungkin di antara peternak mereka itu ada namanya keledai yang disebut humur ahliyah. Sehingga dalam hadis ini Allah dan Rasulnya melarang untuk mengkonsumsi daging itu. Humur, apa namanya, keledai ahliyah, ahliyah sebenarnya kalau dari pengertian sekarang itu lokal, yaitu yang hidup di khaybar tadi. Jangan tuh, jangan dimakan, gitu. Iya, cuman sekarang kayak apa bentuknya, wallahualam, saya belum tahu. Maka saya coba baca lagi hadisnya. Fana da'an Allah wa rasulahu yan hayanikum anluhumil humuril ahliyah. Keledai lokal. Fa'innaha ridsun. Oke. Maka hebat. Selesai. Hadis ke-24 sekarang. Wa'an Amr ibn Kharijah. Seseorang bernama Amr. Putra Kharijah. Radiyallahu ta'ala anhu kala. Dia berkata. Khatabana Rasulullah s.a.w. di Mina. Rasulullah berkhutbah di hadapan kami. Di mana di Mina. Wa hu'ala rahilatihi. Dia di atas ontaknya. Walu'abuh ha'ya silubayna katifayya. Sementara liurnya, liur ontak itu mengalir. Kena pundak. Sudah. Bahasa memberikan informasi. Nabi di atas kendaraannya diontak. Lalu dipegangin untuk ontak. Oleh si Amr. Megang ontak ya di bagian kepala itu. Di apa namanya. Tambangnya kan ada di hidung. Kepala itu. Terus dia lagi pidato. Itu liur ontak netes. Ke pundak. Katifayya. Akhrajau Ahmad. Waktur muji wa sohaha. Nanti ada penjelasan ini ya. Boleh. Kita lihat penjelasannya ini. Itu catatan kaki. Nomor 24. Kau luhu bimina bikasril mim. Wabitanwin. Bisa juga mi minan. Jadinya. Tanwin. Maudi ma'ruf. Kurba makkah. Lokasi terkenal dekat Mekah. Tuzbahu fihid bohaya. Ya bimina sekarang. Dimana korban-korban disembelih. Serta dam-dam disana. Wal hadaya. Hadaya ini dam. Min ash huri syairil had. Pada bulan-bulan. Haji. Lu'ab buha bidommil lam. Ma'ul fam. Artinya air mulut. Maksudnya liur. Ma'kulil lahmi minal hayawan. Baru dijelas. Maksud hadis ini. Hadis ini menjadi dalil. Suci-nya. Liur. Binatang yang dimakan dagingnya. Artinya yang halal. Maka liurnya. Enggak najis. Iya. Kembali ke hadis. Kha'atabana Rasulullah SAW biminan. Boleh. Biminan. Bapak ibu sekalian. Kita nyebutnya minan. Kalau mereka disana. Dilihat muna. Bimuna. Amina. Apa-apa. Maka dalam konteks manasib. Itu armina. Arafah. Ini. Mina. Ya. Manasib. Apa namanya. Fikihnya khusus. Armina. Mina. Muzdalifah. Saya pernah. Minta ganti. Kagak pada mau. Jangan armin. Armunta. Kagak mau. Oga. Mudah enakan yang salah. Salah kalau udah sering. Mudah enak. Ya. Hadis 25. Wa an Aisyah radiallahu ta'ala anha qalat. Dari Aisyah. Bunga berkata. Karena Rasulullah SAW yang silu al-muna. Suma yakheruju ilas salah. Fi dhalika sa'ub. Wa ana anjuru ila asari al-ghassar fihi. Muttafaq alihi. Wali muslim. Lakad kukuntu. Apa ini. Ufarrikuhu min sawbi Rasulullah SAW l-Farkan. Fayusalli fihi. Wa fi labzin lahu lakad kuntu ahukkuhu ya bisan. Bi zafri min sawbihi. Artinya. Aisyah berkata. Rasulullah SAW yang sil mandi. Al-muna di Mina. Suma yakheruju ilas salah. Habis mandi keluar. Menuju masjid untuk sholat. Pakai baju itu. Fi dhalika sa'ub. Wa ana anjuru. Aku ngeliat. Hila asari al-ghassar fihi. Bekas-bekas mandinya Rasul. Ada di bajunya. Muttafaq alihi. Sementara dalam redaksi hadis yang diriwetkan oleh muslim. Imam muslim. Lakad kuntu ufarrikuhu min sawbi Rasulullah SAW. Ufarrik Pak Jamal bisa cari itu. Itu afrokuhu Ustaz. Apa? Afrokuhu. Itu yang tadi di baca. Al-Mina tadi itu mani. Yang silu maninya. Afrokuhu. Artinya apa? Itu kalau afrokuhu itu menggosok bekas sperma. Boleh. Mengusok-ngusok. Ada bekas mandinya. Lakad kuntu afrokuhu min sawbi Rasulullah SAW. Lemparkan. Kemudian aku gosok-gosok bajunya Rasulullah. Terus yusalli fihi. Dia sholat pakai baju itu. Wa fi lafzin lahu. Dalam lafaz. Imam muslim juga. Lakad kuntu ahukuhu ya abisan. Bizofri min sawbihi. Aku garuk-garuk. Tahkik garuk. Ia abisan setelah kering. Dengan kukuk-kuk. Garuk apanya? Bajunya. Baru kita lihat catatan kaki. 24. 25 ya. Kau luhu afrokuhu ail. Nih. Jangan-jangan. Bentar. Bicara. Ayah mani. Ayah mani itu. Ia mani ya. Kan Rasulullah SAW yang silu. Al-banu. Sumayah rujuh ila sholah. Ia. Aku gosok-gosok. Bikasril. Wahuabidomirra. Ru. Ya. Waqad tuksaru min babi nasara wa dorobak. Boleh afruku. Boleh afriku. Adribu. Dorobak. Walfarku ad-dalku. Ad-dalku itu menggaruk. Menggosok. Hatka yadhabal asar. Sampai hilang bekasnya. Ahukuhu ail mani. Walfi'lu bidomil ha' Minal haq. Wahu al-farku wa-dalku. Sama. Yabisan jadi hal. Yabisan artinya kering. Udah kering. Aisyah ngeliat. Terus diusak-usak. Dikucak. Waqad waradat riwayatun tadullu ala annal mani la yajibu husluhu. Ada riwayat menunjukkan bahwa mani tidak usah dicuci. Minas sawbi. Dari baju. Mutlaqon. Karena dia bukan najis. Sawa'un kana rotban awyabisan. Baik masih basah atau sudah kering. Bal yakfi'fi izalatihi. Tapi cukup. Cara menghilangkannya. Idha kana rotban. Kalau basah. Ayam sahak. Ayam sahak. Wayuslita. Bikhirqoh. Aw idhkhoroh. Wa amsalihiba. Minal khashab. Wal hashish. Akan tapi dalam cara menghilangkannya. Kalau dia basah. Cukup mengusap. Masaham mengusap. Mengelap. Wa yuslit. Apa yuslit bu? Bikhirqoh. Khirqoh ini. Sidukan air. Atau bisa jadi dengan sobekan. Sobekan. Kalau bahasa Betawi dengan bujur. Apa saja ya. Kain-kainan. Aw idhkhoroh. Atau yang seumpamanya. Minal khashab. Khashab kayu. Al-hashis. Rumput. Wa kadistadalla jama'ah bihadihil ahadis. Ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini. Ala'an wal-manik tohir. Bahwa manik itu suci. Lakin lay safi himaya dulu ala dalil. Meskipun tidak ada ala dalil yang secara eksplisit menyebutkan manik itu suci. Kala syaukani. Al-ta'abudu bil izalati ghaslan au mashan au farkan au haqtan au sultan au haqqan. Sabit. Nah ini kabarnya. Al-ta'abud ta'ad. Mengikut. Dalam konteks menghilangkan najis. Dengan membasu. Mengusap. Menggosok. Mengucak-ngucak. Sama ini maknanya. Sabit ada. Itu dia dalilnya. Hadis yang tadi dibaca. Kalau memang ada kasus najis begitu. Contoh. Ada darah nyamuk dikit. Ada kering. Sudah dikucek-kucek. Terkelup pasti ya. Malah faktanya. Ketika Aisyah melihat ada sedikit mani. Dikucek-kucek. Betapapun kemudian menjadi berbicara tentang mani najis seperti tidak. Dan tidak termasuk najis. Walamaknam liqaunis syai'i najisan illa. Tak ada maksud. Tak ada kesimpulan. Bahwa sesuatu itu najis illa. Annahu makmurun biizalatihi. Kecuali dia dianggap najis kalau ada perintah untuk menghilangkannya. Bima ahala alaihi syari'i. Seperti dengan sesuatu. Bima. Dengan sesuatu ahala alaihi syari'i. Yang menurut syari'at bisa menghalanginya. Maksudnya menghalanginya. Bisa menghilangkannya maksudnya gampangnya. Paswab annal mani najsun ya juzu tathiruhu. Maka yang benar mani itu najis ya juzu tathiruhu. Boleh membersihkannya. Di ahadi hadil umur al-waridah. Dengan salah satu cara menghilangkan najis. Ini ada problem ya. Terkait dengan mani. Jadi kalau baca fikir yang lain. Ada empat macam air yang keluar dari kemaluan. Yang pertama suci. Satu suci. Yang tiga najis. Mana yang suci mani. Sebab rasionya itu adalah bahan manusia. Maksudnya manusia diberikan dari najis. Ya dah? Ya. Yang kedua najis. Yaitu air seni. Yang ketiga mazi. Yang keempat wadi. Mazi, wadi. Itu najis. Karena itu harus dicuci. Tidak perlu mandi. Yang mandi itu adalah yang mani. Oke insyaallah jelas. Ini. Amr bin Kharijah. Ya. Ya. Ada yang mau tanya dulu barangkali. Silahkan Mbak. Ya. Silahkan Mbak. Bagi. Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Kita tunggu. Yang udah pad hadis dibacakan. Saya Ustaz. Silahkan. Tadi Ustaz menyebut ada kata-kata darah nyamuk Ustaz ya. Darah nyamuk. Darah nyamuk itu kalau boleh kita hilangin aja kalau dikerok-kerok gitu Ustaz maksudnya? Iya. Iya. Boleh. Boleh. Nah kalau misalnya kayak gini Ustaz. Dia tuh udah gak bisa dihilangin Ustaz. Misalnya nih ada di seprek gitu atau di bantal gitu. Dondung aja Bu. Dondungnya warna putih gitu. Itu udah dicuci Ustaz. Udah dicuci tapi masih ada bekasnya itu Ustaz gimana Ustaz? Iya secara hukum mah udah hilang. Udah hilang ya Ustaz ya? Iya. Itu karena insur yang gak bisa dihilangkan oleh alat pembersih yang dipakai. Iya. Berarti dianggap itu sudah suci gitu Ustaz ya? Iya Ustaz. Iya Ustaz makasih Ustaz. Iya Ustaz. Ustaz itu yang ingin banyak. Ustaz yang akan makan sate. Ustaz. Jadi darahnya susah. Udah sesama nyamuk gak boleh komentar. Iya. Ustaz yang lain lho. Ustaz yang lain lho. Ustaz. Ustaz yang lain lho. Ustaz yang lain lho. Ustaz yang lain lho. Ustaz yang lain lho. Ustaz maaf. Kalau darah bekas bekam itu. Kita harus mandi atau enggak ya? Kalau ada harus bersih. Harus bersih. Enggak harus dilap-lap aja gitu. Harus mandi atau? Iya dong bersih. Abis bekam ya. Ada lagi yang apa itu? Yang mancret darahnya diapain namanya Pak Jamal? Pasdu. Pasdu. Itu pasdu. Arab ya. Pasda kali. Pasda bimah tu'umar. Saya pernah start di Pasdu start. Banyak loh darahnya. Banyak loh. Banyak loh aja. Berarti bisa enggak. Sampai ngeri sendiri. Iya. Iya. Iya Ustaz terima kasih. Jadi harus disucikan dulu dulu. Iya. Disucikan dulu. Yang kedua nih saya pertanyaan Ustaz. Jadi gini. Apa nih Ustaz? Silahkan lanjut. Silahkan. Berkenaan dengan bekam tadi Ustaz bekam. Kan kita habis bekam itu kan bekas jarum-jarumnya itu kan cuma dielap tuh Ustaz pakai tisu gitu kan. Itu udah termasuk suci Pak Ustaz? Sudah. Sudah ya? Iya sudah. Kan udah ada unsur sifat. Udah nggak ada ya udah bersih. Tisu emang bukan alat pembersih. Iya alat pembersih Ustaz. Eh terus umpamanya masih ragu. Bagi yang ragu ya harus cuci. Beneran pakai air. Nah kan kalau abis bekam tuh 3 jam belum boleh kena air Ustaz. Hah? Kalau abis bekam itu 3 jam belum boleh kena air. Nggak boleh langsung mandi Ustaz. Oh nggak boleh? Iya harus ditunggu. Ustaz pakai tisu. Ustaz pakai berbahagia umpamanya. Maka harus dianggap bahwa tisu itu sebagai. Pandi ya nggak boleh kena air sih nggak apa-apa. Pakai tisu boleh apa nggak? Boleh. Boleh. Istinja aja boleh Ustaz ya. Ya makasih Ustaz. Ya sama-sama. Sekurang Ustaz. Wah mampu. Kita habis ke berapa tadi ya? Nah nanti 26 tuh ya. Ini pertanyaan saya. Saya mampu jelas lagi. Iya. Kalau di bahasa fikir sini kan air mani. Pertanyaannya. Kalau perempuan itu air apa? Pak Jamal nggak kedengeran. Jadi kalau di bahasa fikir sini kan air mani Ustaz. Iya. Pertanyaan saya apakah perempuan itu sama seperti kaya laki-laki? Saya kan bukan perempuan. Sebab kalau bahasa di sini kan air mani. Kalau bahasa. Hati-hati diperjelasin. Ustaz. Nah ada argumen. Yang mengatakan ya sama. Mereka mengatakan itu juga. Air itu tapi sudah diperjelasin. Ustaz. Halo. Ate segera ya. Ate saat itu belum dibuka. Belum dibuka suaranya. Bukan. Suaranya belum dibuka. Ustaz di miut. Ustaz miut. Siapa yang miut? Pak Jamal. Cucu-cucu. Iya. Kalau saya menyamakan saja dalam konteks fikir. Jadi kedua-duanya dong berarti saya. Maka karena disamakan dalam konteks fikir. Maka hukumnya sama. Iya. Harusnya kedua-duanya berarti mengeluarkan itu. Iya. Walaupun istilah medisnya barangkali beda istilahnya. Istilahnya dalam biologi. Dalam biologi. Dalam biologi. Bikin kan beda secara biologi. Apa istilahnya? Jadi yang air mame di sini. Perhatiannya mungkin baik laki-laki maupun perempuan gitu ya. Iya. Yang laki-laki disebutnya sperma. Perempuan disebutnya apa laki? Tadi yang lebih tahu itu istilahnya. Sal telur. Apa ya Pak? Sal telur. Iya. Apa ya. Kalau madi atau mazi itu najis, Tad? Najis. Najis ya. Najis. Harus dicuci. Iya. Ya. Iya. Apa bedanya? Bedanya caranya. Cara keluarnya. Oh gitu? Iya. Kalau mazi itu karena melihat. Gambar porno nonton. Tuh. Mazzi ya. Kalau wadi karena mendengar atau menghayal. Membayangkan. Enggak melihat ya. Membayangkan aja. Maka tahu-tahu basah empamanya. Itu najis. Ya harus dicuci. Kena celana. Celananya enggak boleh dipakai. Untuk sholat. Ya Allah. Besor. Ya sudah terima kasih. Ya silahkan Bu Miran. Apa ya? Bu Miran udah tahu. Udah siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Yang ingin saya tanyakan tadi tentang homer. Homer itu haram. Tapi seandainya homer itu tumpah di badan atau di baju kita. Itu najis bukan? Oh iya. Kan yang haram pasti najis. Yang najis belum tentu haram apa gimana ya? Yang najis pasti haram. Yang haram belum tentu najis. Haram itu dikonsumsi. Haram dikonsumsi. Kalau tidak dikonsumsi ya tidak najis. Kamu itu? Omanya kotoran. Najis. Maka pasti haram dikonsumsi. Kambing. Eh bukan kambing. Maksud saya kucing. Kucing haram dikonsumsi. Tapi dia enggak najis. Ya enggak najis. Haramnya dikonsumsi. Demikian juga homer. Homer unsur alkohol. Maka kemudian banyak yang menyimpulkan alkohol najis. Apalagi dipakai campuran minyak wangi. Nah itu kan haramnya dikonsumsi. Jadi enggak proporsional. Kalau campuran minyak wangi pakai alkohol kemudian haram dipakai. Dia kan haram dikonsumsi. Pak Jamal pengen wangi anget. Enggak hilang-hilang. Kalau tidak dipakai itu minyak wangi. Diminum. Nah itu haram. Tapi kalau dipakai. Enggak najis kan. Enggak. Berarti boleh ya Ustaz pakai minyak wangi. Boleh. Boleh. Pakai GPU boleh Ustaz. Baunya beda Ustaz. Iya. Dia haram dikonsumsi. Silahkan. Yang lain. Bu Faust ya. Yuk. Kayaknya enggak ada lagi nih Ustaz. Ternanya. Iya. Berarti yang keluar dari kemudian ini termasuk putih ya Pak. Kita terpedas lagi termasuk putihan juga ya Pak. Bapak tadi. Iya. Putihan ya. Baik ke Bapak dan Ibu. Jamal sajian puluh-gul maram yang dirahmati Allah SWT. Demikianlah sajian kita pada siang kali ini. Kita cukupkan sampai disini. Karena sudah mendekati sholat. Satu. Ibu. Saya. Ibu Hwani. Satu lagi. Satu lagi misalkan. Satu lagi. Kan bisa aja tuh mazi sebelumnya mani keluar dulu mazi dulu. Nah berarti bisa bercampur dong tuh Ustaz. Misalnya. Terus kenapa ya? Nah jadi itu kalau misalnya kena baju pakaian atau celana. Berarti itu dia najis jadi semuanya gitu Ustaz. Iya. Diantisipasi. Iya. Iya benar. Jadi kan biasanya tuh sebelum. Enggak. Gak usah sampai nyampur perahim mah enggak lah. Enggak maksudnya kalau kena itu. Kena baju gitu Ustaz. Iya kan. Ya kan. Sekarang ada orang nyampur najis. Itu yang. Iya. Jadi benar. Iya kan biasanya itu. Sebelum mani bisa ada mazi dulu Ustaz. Iya kan. Iya. Jadi kan kalau misalnya terkena baju atau pakaian itu bisa jadi hukumnya najis. Iya najis. Iya. Iya harus. Jadi bu Ustaz ini sangat berpengalaman sekali. Jangan pura-pura deh Pak. Itu Pak Edi udah ketawa aja tuh Pak Edi tuh. Ketawa aja Pak Edi tuh. Ya udah kalau gitu mau kena mani, mau apa, takut ragu-ragu, cuci aja Bu. Iya betul. Iya betul. Pak Edi jangan ketawa doang dong ngomong Pak Edi. Iya betul itu. Jangan ragu. Pak Edi lagi inget-inget. Mani sama wajib ya gitu. Iya ini kan berkenan dengan Toharo juga Ustaz ya. Berarti kita harus hati-hati gitu Ustaz. Bukan dari Toharo ya. Iya. Terima kasih Ustaz. Maaf Pak Jamal nyelak. Nyelak tadi maaf. Nyelak. Udah gak ada yang berpengarai ya Bu ya. Iya. Iya makasih. Baik Ibu-Ibu Bapak. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita cukupkan gajian ini. Mudah-mudahan ada tambah ibu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca keparahkan Maghlas. Suat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.